Renjana Pendekar, Jilip 12. Dengan heran dan sangsi PWE Giok coba merenungkan hal ini, hingga akhirnya ia paham duduknya perkara. Bisa jadi ayah Ki Song Hoa itu dipaksa orang atau demi mempertahankan nama baiknya maka dia sengaja berpura-pura ingin merenungkan kesalahan yang pernah diperbuatnya, katanya ingin membaca kitab untuk merenungkan dosa, tapi yang benar dia tidur saja di bawah sini. Demi mengelab dobi metel, telinga orang, dia pun sengaja membuat patung lilin ini. Pada hari-hari biasa dia menaruh patung lilin ini di kamar berdinding kertas itu, karena orang lain toh tidak berani mengganggunya, kalau dipandang dari jauh dengan sendirinya menyangka dialah yang berduduk di kamar ini. Analisa ini amat masuk di akal, PWE Giok sendiri merasa puas dengan hasil pemikirannya ini. Tetapi ia lantas menghela nafas menyesal pula. Sungguh tak terpikir olehnya bahwa ada sementara orang yang tampaknya sangat suci, kenyataannya justru kebalikannya, rendah dan kotor perbuatannya. Ia menaruh lentera itu di atas almari, lalu coba membalik-balik kitab yang terletak di situ. Kitab-kitab itu ternyata buku bacaan umum dan bukan sebangsa kitab pusaka pelajaran ilmu silat segala. PWE Giok rada kecewa. Mendadak dilihatnya ada satu jelit buku, di dalamnya terselit beberapa cari kertas yang bertuliskan kata-kata indah dan sanjak asmara. Tampaknya tulisan perempuan. PWE Giok memang serba bisa, baik ilmu silat maupun sastra. Dengan sekali pandang saja ia lantas paham arti yang terkandung di dalam sanjak itu, yaitu sanjak rindu seorang perempuan terhadap kekasihnya. Padahal patung liling itu berperawakan kerdil sama seperti Kisong Hoa, mukanya juga lucu, masa orang macam begini juga bisa menualmen, apakah mungkin ada perempuan yang jatuh cinta terhadap lelaki demikian? PWE Giok tersenyum sambil menggeleng, ditaruhnya buku itu. Mendadak dilihatnya pula di bawah tempat tidur itu menongol ujung sebuah kantong kain berselam. PWE Giok coba mengambilnya. Dari dalam kantong selaman itu mendadak jatuh sepotong batu Giok yang berukir halus. Satu sisi batu kemala itu terukir gambar bukektu dan sisi lain cuma terukir satu huruf, yaitu Ji. Batu kemala ini ternyata benda pusaka milik keluarga Ji PWE Giok. Sungguh luar biasa dan sulit dimengerti bahwa benda mestika keluarga Ji bisa ditemukan di tempat ini, sungguh suatu hal yang sukar dibayangkan. Sampai lama PWE Giok termangu-mangu. Dilihatnya pula kantong kain itu bersulamkan potret seorang perempuan, matanya jeli, wajahnya sangat cantik, jelas potret Ki Hujin. Di samping potret sulaman itu terdapat pula dua baris huruf yang berbunyi. Semoga senantiasa berdampingan dengan Anda, mohon janganlah ditinggalkan. Lalu di sisi bawah tersulam pula nama yang menyulam tulisan itu, Binio. Dengan sendirinya Binio ini adalah nama Ki Hujin. Meski sulaman berbeda dengan tulisan tangan, tapi gaya tulisannya jelas serupa dengan sanjak tadi. PWE Giok dapat membayangkan betapa hampa perasaan Ki Hujin sesudah bersuamikan lelaki kerdil macam Ki Song Hoa, sebab itulah ia jatuh cinta pula kepada orang lain. Dan kekasihnya itu ternyata anggota keluarga Ji. Selagi PWE Giok termenung-menung, suara Ki Hujin seakan-akan mengiyang pula di dekat telinganya, Dahulu ada seorang Siji yang telah membunuh seorang yang sangat rapat denganku, karena itu dalam perasaanku setiap orang Siji pasti bukan orang baik-baik. Jika dipikir sekarang, sebabnya Ki Hujin benci kepada orang Siji tentu bukan lantaran orang Siji itu membunuh orang yang paling rapat dengan Ki Hujin, Tetapi disebabkan orang Siji itu telah melukai hatinya. Tentunya orang Siji itu pun terancam bahaya serupa PWE Giok sekarang, lalu Ki Hujin menyembunyikannya di dalam guang warahasia ini, Tepkala mana ayah Ki Song Hoa dengan sendirinya sudah lama meninggal, tapi pada masa hidupnya mungkin tak terpikir olehnya bahwa guang warahasianya yang digunakan menipu orang kemudian dapat digunakan anak menantunya untuk menyembunyikan kekasih gelap. Bisa jadi Ki Hujin sudah lama kenal orang Siji itu, mungkin cintanya baru timbul ketika melihat orang Siji itu berada dalam bahaya. Pendek kata, orang Siji itu jelas tidak setia pada hubungan cinta mereka dan akhirnya telah meninggalkan Ki Hujin. Setelah orang Siji itu pergi, hidup Ki Hujin lantas merana dan kehilangan geirah, hingga terpaksa ia mencari hiburan di alam mimpi, makanya setiap hari Ki Hujin selalu berkeliaran kian kemari seperti orang linglung, seperti arwah halus. Memandangi Ki Hujin yang cantik pada gambar yang terselam di kantung itu, kemudian ia membayangkan pula Ki Hujin yang linglung itu, dan diam-diam PWE Giyok menghela nafas menyesal. Tapi ia pun tidak dapat menerka sesungguhnya siapakah gerangan orang Siji itu. Kalau dihitung usianya orang itu tentunya kerabatnya dari angkatan yang lebih tua, tapi jelas pasti bukan ayahnya. Kisah cinta yang menyedihkan dan juga misterius ini, kecuali Ki Hujin dan si dia sendiri, mungkin tiada orang lain lagi yang tahu seluk-beluknya. PWE Giyok menghela nafas panjang dan bergumam, agaknya orang itu akhirnya ingkar janji dan meninggalkan Ki Hujin, dia telah pergi dari sini. Tetapi melalui mana dia pergi? Jangan-jangan di lorong bawah tanah ini masih ada jalan tembus lain? Berpikir demikian semangat, PWE Giyok terbangkit kembali, cepat ia kesampingkan urusan lain, diangkatnya lentera tadi dan menyusuri lorong yang gelap itu. Lorong di bawah tanah itu sempit lagi berliku-liku dan sangat panjang. Hampir di bawah setiap jengkal tanah pekarangan ini terdapat mayat korban yang telah dibunuh dan dikuburnya sendiri, teringat pada keterangan Ki Leng Hang ini, tanpa terasa PWE Giyok berkeringat dingin pula. Namun di lorong bawah tanah ini tiada terdapat sesuatu mayap pun, akhirnya PWE Giyok dapat mencapai ujungnya, setelah dirabah dan dicari setian lamanya, akhirnya ditemukan tempat yang merupakan kunci pintu lorong itu. Sebuah papan batu perlahan dua bergeser. Dari luar segera menyorot masuk cahaya terang. Girang sekali PWE Giyok, lentera itu dia tinggalkan dan segera ia menerobos keluar. Tiba-tiba sebuah tangan merangkul lehernya dengan erat. Tangan itu sedingin es akhirnya kau kembali juga, memang ku tahu kau pasti akan kembali lagi demikian suara seorang berkata sambil tertawa terkih-kih-kih. Tak kepalan kaget PWE Giyok, cepat ia menengadah, dilihatnya orang yang merangkulnya itu ialah Ki Hujin, jalan tembus ini ternyata berada di dalam kamar tidur Ki Hujin. Ki Hujin terus menubruk ke dalam pelukan PWE Giyok dengan air mati bercucuran, katanya dengan suara gemetar, oh betapa kejam kau, kau pergi tanpa pamit, sudah setian lama siang dan malam ku rindukan kau, saking gemas ingin ku bunuh kau. Tapi sekarang kau sudah kembali lagi, rasanya aku dapat juga memafkan kau. Ternyata secara kebetulan PWE Giyok sudah memasuki lagi kamar tidur Ki Hujin, malahan disangka sebagai kekasih sengnyonya rumah yang ingkar janji. Keruan ia menjadi serba susah. Katanya sambil menghela nafas, Ki Hujin, kau salah mengenali orang, aku bukan orang yang kau rindukan itu, harap lepaskan diriku. Tetapi Ki Hujin merangkulnya semakin erat, ia menangis ia tertawa, katanya, sungguh kejam kau, sampai sekarang kau masih ingin menipu diriku. Tapi aku tak dapat kau tipu lagi, takkan ku lepaskan kau lagi, selamanya takkan ku bebaskan kau. Tentu saja PWE Giyok kelabahkan. Tiba-tiba dilihatnya Ki Leng Hang juga berdiri di samping sana. Dengan girang ia lantas berseru, Hi, nonaki, tentunya kau tahu siapa diriku ini. Ki Leng Hang memandangnya dengan dingin, tiba-tiba ia berkata sambil tertawa, Sudah tentu ku tahu siapa kau, kau adalah orang yang senantiasa dirindukan ibu itu. Hi, Ken, kenapa kau pun sengaja membuat susah padaku seru PWE Giyok. Kau sudah membuat ibu menderita sekian tahun, maka sekarang sudah waktunya kau menggirangkan hati ibu, ucap ke Leng Hang dengan tersenyum hambar. Tidak kepalang kejut dan kuatir PWE Giyok, keringat dingin membasai bajunya. Dia ingin meronta namun rangkulan Ki Hujan teramaterat sehingga sukar melepaskan diri. Dengan tertawa Leng Long Ki Hujan mendorong PWE Giyok berduduk di atas tempat tidur, dipegangnya tangan anak muda itu, katanya dengan mesra, Oh, tahukah kau betapa ku rindukan kau? Apakah kau baik-baik saja selama ini? Aku, aku tidak, bukan, PWE Giyok gelagapan. Namun sebelum lanjut ucapannya, Ki Hujan lantas berkata pula, Kutahu kau pasti sangat lelah dan tidak ingin bicara. Tetapi kita dapat bertemu pula setelah berpisah sekian lama, sungguh hatiku gerang tak terperikan. Hi, Leng Hong, kenapa tidak letas kau ambilkan arak yang telah kusiapkan baginya, rayakanlah pertemuan kembali kami ini. Leng Hong benar-benar melangkah keluar untuk kemudian datang lagi sambil membawa sebuah poci arak yang berbentuk aneh dengan dua cawan batu kemala. Setelah menuang secawan penuh dan disodorkan kepada PWE Giyok, dengan tertawa genit Ki Hujan berkata, Sudah lama sekali tidak pernah ku bergembira seperti ini, secawan arak ini harus kau minum. PWE Giyok tahu dalam keadaan demikian biarpun dirinya putar lidah untuk menjelaskan juga tiada gunanya, terpaksa ia mengikuti perkembangan selanjutnya, dengan menghela napasya pun terima arak itu dan diminum habis. Nah, memang harusnya begitu, kata Ki Hujan pula dengan lembut. Ingatkah kau, waktu minum arak bersama dahulu pernah kau katakan padaku bahwa selamanya kau takkan meninggalkan diriku, apakah masih ingat? PWE Giyok menjawab dengan menyengir, aku, aku. Dengan gaya menggiurkan Ki Hujan berbangkit, katanya pula sambil menatap PWE Giyok, meski dahulu kau telah berdusa padaku, tapi setelah kau minum arak ini, selanjutnya kau takkan berdusa lagi. PWE Giyok terkejut. Segera dia merasakan hawa dingin menerjang ke atas melalui perut, seketika kaki dan tangannya menggigil kedinginan, Meta pun berkunang-kunang. Tanyanya kaget, Hi, arak ini beracun. Ya, arak ini disebut Toan Jong Chiu, arak perantas usus, tutur Ki Hujan dengan tertawa, setelah kau minum arak ini, kau tak dapat lagi pergi secara diam-diam. Tapi, tapi orang itu bukan diriku, bu, kan diriku, PWE Giyok melonjak dan berteriak takut. Belum habis seruannya, beluk, ia jatuh terkapar dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Ki Hujan menyaksikan robohnya PWE Giyok, suara tertawanya perlahan-lahan berhenti, air Meta berbalik bercucuran, perlahannya berjongkok dan membelai rambut anak muda itu, gumamnya, aku masih ingat, waktu pertama kalinya dia menerobos keluar dari lorong bawah tanah ini, tatkala mana aku sedang ganti pakaian. Aku terkejut dan gusar pula melihatnya munculnya secara mendadak itu. Tetapi dia sedemikian ganteng, sedemikian cakap, dia berdiri di situ dan memandang diriku dengan tertawa, matanya, ya matanya, pandangannya itu membuat aku tak berdaya. Seperti orang mengigau di waktu mimpi, Ki Hujan mengenangkan kejadian di masa yang lampau, peristiwa yang menyenangkan dan menyusahkan itu seolah-olah berada pula di dalam hatinya, akhirnya dia mulai mencari lagi malambulan purnama dalam mimpinya. Dengan hambar ke lenghang memandangi seng ibu, katanya kemudian dengan perlahan, tatkala mana engkau tentunya sangat kesepian. Kawin dengan suami begitu, perempuan mana yang tak akan kesepian ucap Ki Hujan dengan hampa. Kesepian, ya kesepian itulah yang mengakibatkan aku tertipu olehnya. Tapi apapun juga dia cukup baik padamu, bukan kata Ki Leng Hong. Wajah Ki Hujan tambah cerah, katanya dengan tertawa, betul, dia memang cukup baik padaku, selama hidupku belum pernah merasakan kebahagiaan seperti pada waktu itu. Seumpama aku tidak dapat melihat dia, asalkan terkenang padanya hatiku pun akan terasa manis dan bahagia. Justru lantaran kalian terlalu bahagia sewaktu berkumpul, maka setelah dia pergi kau lantas menderita, ujar Leng Hong. Tangan Ki Hujan tampak mengejang lagi, serunya dengan parau, betul. Aku menderita, aku tersiksa-siksa, aku benci, jari tangannya mulai mengendur dan membelai rambut, pwe giyo lagi, lalu katanya pula, tapi sekarang aku tidak lagi benci padanya. Sekarang, seluruhnya dia sudah menjadi milikku, tiada seorang pun yang dapat merampasnya dari tanganku. Cuma sayang, orang yang kau bunuh ini bukanlah si dia yang dulu itu, Jenget Leng Hong. Ki Hujan terbahak-bahak seperti orang gila, teriaknya, hahaha, bohong kau, kau pun ingin menipu aku? Kecuali dia, siapa lagi yang dapat muncul dari lorong bawah tanah ini? Meski lorong ini sangat dirahasiakan, tetapi kalau si dia yang dahulu dapat menemukan lorong rahasia ini, orang yang sekarang berbaring di sampingmu ini dengan sendirinya juga dapat menemukannya, demikian tutur Leng Hong dengan perlahan. Sebab mereka sama-sama orang keluar gaji, mereka sama-sama paham rahasia perhitungan Tai Kek Tung, Pat Kua. Seketika berhenti suara tertawa Ki Hujan, teriaknya, tutup mulut. Tapi Kecuali Hong tidak menghiraukan dan menyambung pula, sebenarnya kau sendiri juga tahu orang ini bukanlah si dia, tapi kau sengaja menganggap orang ini adalah dia. Kau menipu diri sendiri, sebab hanya dengan kera begini barulah kau dapat terlepas dari penderitaan. Mendadak Ki Hujan menjatuhkan diri di lantai dan menangis seperti anak kecil, serunya dengan suara parau, Oh, mengapakah sengaja membongkar isi hatiku? Mengapa kau bikin aku menderita? Kaku airmu kaki Leng Hong, ucapnya dingin, kau taunya cuma aku membuat kau menderita, tetapi kau tidak tahu bahwa sudah lama kau membuat kami menderita, kau membuat kami menderita sejak lahir. Leng Yan masih dapat menghindarkan penderitaan dengan dunia khayalannya, tapi aku, aku benci padamu. Sorot matanya yang dingin itu akhirnya mengembeng juga butiran air mata. Mendadak Ki Hujan berbangkit, seperti orang kalap ia angkat J.P.W.E. Giok dan meraung, kau bukan dia. Kau bukan dia. Kalau kau bukan dia, untuk apa kau datang kemari sambil meraung ia terus melemparkan P.W.E. Giok keluar jendela. Cepat Ki Leng Hong menyelingap keluar pintu, ia berdiri diseram di sana dan berteriak, ini dia Ji P.W.E. Giok sudah mati, lekas kalian kemari melihatnya. Suaranya juga amat dingin, suara yang melengking dingin ini berkumandang jauh terbawa angin malam. Hanya sekejap saja dalam kegelapan muncul berbagai bayangan orang. Orang yang melayang tiba lebih dulu adalah P.K.O. Tojin. Nerkat cahaya lampu yang menembus dari jendela dapatlah dilihatnya jenazah J.P.W.E. Giok. Dirabahnya tubuh yang tak bergerak itu, lalu berbangkit dan berkata dengan suara berat, betul, J.P.W.E. Giok sudah mati. Anak murid Yam Jong Pei yang sudah tiba berkata dengan menyesal, sungguh sayang kita tak dapat membunuh bangsat ini dengan tangan sendiri. Dengan suara bengispek, K.K.O. Tojin berseru, meski kita tak dapat membunuh bangsat ini, sesudah mati mayatnya juga harus kita cincang. Di tengah bentakannya itu segera ia melolos pedang terus menusuk jenazah J.P.W.E. Giok. Mendadak terdengar suara terang sekali, pedang T.K.O. Tojin tahu-tahu mencelat, Ki Song Hoa telah berdiri di samping jenazah J.P.W.E. Giok dengan berlagak tertawa. Ternyata pedang P.K.O. Tojin tergetar mencelat oleh tangkisan Ki Song Hoa, keruan P.K.O. Tojin terkejut, serunya, Hi, Ki Cheng Chu, mengapa engkau bertindak demikian? Kat Kehlang, orang yang telah meninggalkan rumah, artinya orang yang telah menjadi tosu atau hwasyo, mana boleh bertindak sekejam ini, merusak mayat, hal ini sekali-kali tidak boleh kau lakukan, kata Ki Song Hoa dengan perlahan. P.K.O. Tojin melengak, jengeknya kemudian, hektomekar, semenjak kapan Ki Cheng Chu berubah menjadi wulasasi. Apaki Song Hoa mendelik gusar? Bilakah aku tidak wulasasi? Bahwa Set Jin Cheng Chu mengaku sebagai orang yang wulasasi, sungguh P.K.O. Tojin merasa geli dan juga mendongkol, tapi demi ingat betapa lihai caranya orang membuat pedangnya mencelat tadi mau tak mau ia rada juri, katanya sambil memberi hormat. Ya, maafkan ucapan Tojin yang tidak pantas. Bukan Tojin tidak tahu wulasasi, soalnya dosa J.P.W.E. Giyok ini teramat besar dan tak terampunkan, jika dia mati begini saja, rasanya belum cukup untuk menebus dosanya. Betapapun besar dosanya waktu hidup, kalau sudah mati, ya lunas seluruhnya, ujar Ki Song Hoa. Di dunia ini hanya orang matilah yang paling sempurna, orang hidup harus menaruh segenap hormatnya kepada orang mati. B.K.O. Tojin tidak dapat membantah perkataan ini dan berkata, toh dia sudah mati, mengapa kau masih? Ki Song Hoa langsung memotong dan berkata dengan suara sungguh-sungguh ini adalah perkampunganku, orang-orang mati adalah tamu-tamu sejati perkampungan ini. Jika dia masih hidup, kau bebas untuk melakukan apa saja padanya. Tetapi sekarang dia menjadi tamuku dan menjadi tanggung jawabku untuk mengurusnya. B.K.O. Tojin berkata, baiklah jika demikian. Kami akan pergi sekarang, juga kami akan membawa mayatnya. Meskipun dia telah membunuh guru kami, dia tetap murid kun lun. Terima kasih atas kesediaan Anda menampung kami. Ki Song Hoa berkata, Aku tidak peduli apakah ketika dia masih hidup dia murid kun lun atau Hoa San. Setelah dia mati, tubuhnya menjadi milikku. Siapa yang ingin membawanya harus mengalahkan aku terlebih dahulu. Ki Song Hoa berdiri siap menghadapi siapapun yang berani membawa tubuh P.W.E. Giyok. Murid-murid kun lun dan Tiam Jong saling memandang kehabisan akal mau berbuat apa. P.K.O. A. Akhirnya berkata, Betapapun juga, J.P.W.E. Giyok ini telah meninggal. Dendam kematian guru kita telah terbalas, lebih baik kita mematuhi kehendak Ki Cheng Chu. Ki Song Hoa cepat-cepat lari sambil membawa tubuh J.P.W.E. Giyok. Ki Leng Hang berdiri mengawasi apa yang terjadi dengan dingin. Kelihatannya dia sudah menduga akhirnya jadi begini. P.K.O. A. Tojin ingin mengatakan sesuatu, tapi Ki Song Hoa sudah pergi berlalu. P.K.O. A. menghentakkan kakinya, kemudian berkata dengan marah, Seluruh orang di perkampungan ini idiot semua. Mari kita cepat-cepat pergi menjauh dari tempat terkutuk ini. Ki Song Hoa mengganti pakaian J.P.W.E. Giyok, kemudian membersihkan debu kotoran di wajahnya. Mungkin di dunia ini tiada orang lain lagi yang begini lembut memperlakukan sesosok mayat. Habis itu, Cheng Chu Kerdil itu mendapatkan sebuah cangkul di balik semak-semak pohon sana dan mulai menggali. Dari sorot matanya tampak kerasa gembira yang kelewat batas, namun di mulut dia justru bergumam dengan menyesal, Oh, anak yang harus dikasihani, masih muda belia begini kah sudah mati, sungguh sangat sayang. Salahmu sendiri, tidak mau menurut pada nasihatku, kalau tidak masakah kah sampai mati diracuni perempuan siluman itu. Jika dia turut pada perkataanmu, mungkin gak akan mati terlebih mengerikan, demikian mendadak suara seorang menanggapi. Di bawah cahaya bintang yang remang-remang kelihatan sesosok bayangan berdiri di samping sana, Siapa lagi kalau bukan Ki Leng Hong? Seketika Ki Song Hoa melonjak murka, teriaknya sambil memukuli dada sendiri, Kau, kau datang lagi. Kenapakah selalu mengganggu diriku? Apakah tak dapat aku diberi sedikit ketenangan? Dia sudah mati, mengapa tidak kau berikan ketenangan pula jawab Leng Hong dengan hambar? Justru sekarang akanku beri ketenangan abadi baginya dengan membaringkannya di bawah tanah, kata Ki Song Hoa. Orang yang kau kubur mana bisa terbang? Bisa jadi setiap saat kau akan kembali lagi ke sini dan menggalinya untuk diperiksa pula, Jengat Leng Hong. Dengan gusar Ki Song Hoa lantas berkata, Mana boleh kau bicara demikian kepadaku? Seumpama aku bukan ayahmu, berdasarkan apapula kau kira aku takut padamu. Enyah, lekas enyah. Kalau tidak, bisa kukubur kau hidup-hidup bersama dia. Tetapi Ki Leng Hong tidak bergerak, ucapnya perlahan, Tak nanti kau berani menyentuh diriku, betul tidak? Kau tahu sebelum wafat kakek telah banyak menyerahkan rahasia padaku, Satu di antaranya adalah paling ditakutimu. Kata-kata Leng Hong ini ternyata sangat manjur, Seketika Ki Song Hoa menjadi lesu, katanya, Sesungguhnya apa kehendakmu? Mayat ini adalah kepunyaanku, Tidak boleh kau sentuh dia ucap Ki Leng Hong dengan tegas. Hahaha, sungguh lucu, Mengapa kau pun merasa tertarik kepada orang mati? Apakah kau pun serupa diriku? Aha, memang betul, Betapapun kau juga siki, Biarlah ku berikan mayat ini padamu. Sambil berjinkrak gembira dan tertawa latah, Lalu Ki Song Hoa berlari pergi. Ki Leng Hong mengangkat tubuh Ji Pwe Giok, Gumamnya, Orang lain sama menganggap kau sudah mati, Siapa pula yang tahu bahwa orang mati kadang-kadang juga dapat hidup kembali. Angin dingin menghembus, Cahaya bintang berkerli perduk, Alam raya ini memang penuh kegaiban. Di atas batu-batu raksasa itu sudah banyak lumut hijau, Di sudut-sudut yang gelap penuh sawang, Sampai-sampai debu kotoran juga berbau apek. Di dalam rumah batu yang seram ini tiada terdapat jendela, Tiada angin, Tiada cahaya matahari, Apapun tidak ada, Yang ada cuma hawa kematian. Di atas rumah yang tinggi dan lebar itu ada sebuah lubang bundar kecil, Setitik sinar matahari menembus masuk dari situ, Langsung menyorot di tubuh Ji Pwe Giok. Tampak anak muda itu sedang gemetar, Jangan-jangan Pwe Giok benar-benar telah hidup kembali. Perlahan ia membuka mata, Hampir-hampir ia sendiri pun terperanjat. Cepat ia melompat bangun, Maka terlihatlah pemandangan di dalam rumah batu ini. Seketika dapat diterkannya tempat ini pasti rumah kuburan yang misterius itu. Sekarang ia ternyata berada di dalam makam leluhur keluarga Ki. Kaki dan tangan Pwe Giok terasa dingin, Tanpa terasa dia menggigil, Pikirnya, Tentunya aku sudah mati, Maka dikubur di sini. Tapi orang mati masa dapat bergerak. Jangan-jangan sekarang aku telah berubah menjadi setan, Menjadi arwah halus. Ia kucek-kucek matanya, Segera dilihatnya satu orang. Orang ini berpakaian kain belacu putih, Duduk di sebuah kursi yang longgar dan besar, Mukanya kuning, Tanpa bergerak, Tampatnya juga sangat seram dan penuh misterius. Tapi Pwe Giok tidak merasakan apa-apa, Ia pikir tentu sebuah patung lilin lagi. Ia coba berjalan ke depan, Ia merasa di ruangan ini ada silirnya angin, Dengan sendirinya angin masuk dari lubang kecil di atap rumah itu, Sehingga rambut dan jenggot patung lilin tertiup bergerak-gerak. Jelas itu bukan patung lilin, Tapi benar-benar seorang manusia. Siapa kau bentak? Pwe Giok terkejut. Orang itu tetap diam saja tanpa bergerak, Seakan-akan tidak mendengar suaranya. Pwe Giok pikir dirinya kan sudah mati, Apa yang mesti ditakuti? Segera ia melangkah ke sana, Mendekati orang itu, Ia coba memegangnya, Memang betul seorang manusia, Tapi manusia tak bernyawa. Terasa hawa dingin menyusup ketubuhnya, Melalui jari-jarinya, Cepat Pwe Giok menarik kembali tangannya. Waktu ia berpaling, Ternyata di situ tidak cuma seorang ini saja, Masih banyak orang lagi, Orang mati seluruhnya. Kiranya jenazah seluruh leluhur keluarga Ki tidak ditanam, Jenazah mereka telah dibalsam, Sehingga semua jenazah masih utuh, Tidak membusuk untuk selamanya. Sejauh Nats memandang terlihat, Setiap mayat itu berduduk di suatu kursi yang longgar dan besar. Pwe Giok seakan-akan berada di tengah-tengah mayat itu. Meski diketahui orang-orang ini sudah tak dapat bergerak lagi, Dan tidak nanti membuat susah padanya, Tapi merembes juga keringat dingin Pwe Giok. Cahaya yang remang-remang menyoroti wajah mayat-mayat itu. Setiap wajah mayat itu sama dingin dan kurus kering, Namun air muka mereka tetap dalam keadaan yang wajar, Tidak mengunjuk keberingasan yang menakutkan, Akan tetapi sikapnya yang dingin itu tampaknya menjadi lebih menyeramkan. Berada di tengah-tengah mayat ini tiada ubahnya seperti berada di neraka. Pandang sini dan lihat sana, Darah di tubuh Pwe Giok seakan-akan beku, Ia tidak tahan, Akhirnya ia menjerit-ngeri terus menerjang keluar. Di dalam rumah batu itu masih ada sebuah kamar batu, Sekeliling kamar batu ini juga berduduk 7 atau 8 orang mati, Semuanya juga duduk di atas kursi dengan sikap kaku dan dingin. Pandangan Pwe Giok yang pertama lantas tertuju kepada sebuah wajah yang kurus kering dan aneh, Yaitu yang serupa dengan patung lilin yang dilihatnya di lorong bawah tanah sana. Dengan sendirinya inilah mayat tayah kisong hoa yang sesungguhnya. Tampaknya orang ini mati belum terlalu lama, Hal ini terbukti dari bajunya yang jauh lebih baru daripada mayat-mayat lain. Selagi Pwe Giok memandang sana dan memandang sini, Sekonyong-konyong seorang mati di sampingnya dapat berdiri dan menegurnya, Kau, kau pun datang kurs ini? Sungguh kaget Pwe Giok sukar dilukiskan, hampir pecah nyalinya. Dilihatnya orang ini pun memakai belacu putih, bahkan mukanya juga dibalut dengan kain putih. Sekarang orangnya malah mendekati Pwe Giok dengan langkah berat. Kaki dan tangan Pwe Giok terasa lemas, setindak demi setindak dia menyurut mundur, Teriaknya dengan parau, kau, kau, hanya kata ini saja yang dapat diucapkannya dan sukar melanjutkan pula. Orang itu lantas berhenti dan memandangi Pwe Giok, katanya perlahan, Jangan takut, aku bukan setan. Kau, kau bukan setan. Lalu sia, siapa kau tanya Pwe Giok? Cukup lama orang itu berpikir, mendadak ia bergelak tertawa dan berseru, Aku ji Pwe Giok. Hah? Kau ji Pwe Giok? Lantas siapa deriku teriak Pwe Giok dengan kaget luar biasa. Orang itu tidak berbicara lagi, tetapi mulai membuka kain pembalut mukanya selapis demi selapis sehingga terlihat mukanya yang penuh bekas luka. Sampai lama sekali Pwe Giok memandang wajah yang rusak ini, Akhirnya ia berseru, Hi, bukankah engkau ini Cia, Cia Tianpi, Cia Ciampu? Bahwa Cia Tianpi bisa muncul di rumah hantu ini, Hal ini benar-benar membuatnya terkejut melebih melihat setan. Cia Tianpi tersenyum pedih, Ucapnya, Betul, aku memang Cia Tianpi adanya, Tak tersangka kau masih dapat mengenali diriku. Wah, tadi Cia Ciampu benar-benar telah membuat kaget padaku, Ujar Pwe Giok dengan menyengir. Dengan menyesal Cia Tianpi berkata, Sudah setian lama berkumpul dengan orang mati di dalam makam ini, Maka ketika mendadak melihat kedatanganmu, Saking kejut dan girangnya aku lantas bergurau denganmu. Mungkin Cia Tianpi memang sengaja ingin melihat bagaimana sikapku setelah mendengar ucapanmu tadi, Untuk mengetahui apakah aku ini benar-benar J.Pwe Giok atau bukan. Betul, kata Cia Tianpi dengan menghela nafas. Di seluruh dunia sekarang, Mungkin hanya kau saja yang dapat memahami isi hatiku. Hanya aku pula yang bisa memahami perasaanmu. Betapa aneh pengalamanmu dan betapa malang nasibmu, Baru sekarang aku percaya penuh. Pedih hati Pwe Giok, Ucapnya dengan rada gemetar, Dan Cia Mpwe sendiri. Ya, meski sekarang aku sudah percaya, Tetapi sayang, Tiada gunanya lagi, Tukas Cia Tianpi. Nasibku sekarang jelas serupa dengan kau, Mungkin hidupku ini harus kulalui di tempat gelap begini untuk selamanya. Kira bagaimana Cia Pwe berada di sini? Malam itu, Di perkemahanku cukup banyak juga aku menenggak arak hingga terasa rada mabuk, Menjelang tengah malam aku tertidur dengan lelapnya. Namun tiba-tiba seorang menggoyangi tubuhku dan membangunkan aku serta bertanya siapa diriku. Dia menerobos ke dalam kemah, Belum lagi Cia Mpwe tanya siapa dia, Tapi sebaliknya dia malah bertanya lebih dulu kepada Cia Mpwe. Orang aneh dan kejadian aneh ini sungguh jarang terjadi. Tak kala mana aku pun sangat mendongkol, Tutur Cia Tianpi pula. Tetapi begitu aku memandangnya, Seketika aku tak dapat, Tak dapat bersuara. Sebab apa tanya Pwe Giyok? Lampu dalam perkemahanku waktu itu masih menyala, Di bawah cahaya lampu dapat kulihat muka orang itu, Meta alisnya, Raut wajahnya, Semuanya serupa benar dengan diriku, Rasanya seakan-akan aku sedang berkaca atas diriku sendiri. Hektometer, Ternyata benar bangsat itu, Desis Pwe Giyok dengan geram.